Dan Alhamdulillah PSGI sudah di verifikasi Ipsi Sudah di verifikasi Ipsi Jadi sudah fix PSGI sudah masuk ke Ipsi Kapan Master Harry Pras berhenti membahas dukun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pencaksilat, salam persaudaraan Kembali lagi dengan saya Denny Apri Sani Dalam channel Youtube Denny Wewe Bersama Master Harry Pras Apa kabar mas? Alhamdulillah sehat Jadi sempat saya tinggal Kemarin kita buat kurio Tapi tertunda mas ya Karena waktunya mepet Dan saya ada kegiatan satu abad PSHT di Madiun kemarin Bener-bener Berapa hari itu? Kurang lebih dua minggu mas Dua minggu ya Sepuluh harian lebih lah Sampai saya pulang ke Palembang baru kesini lagi Berarti sempat pulang ke Palembang? Sempat pulang ke Palembang Istri saya malah di Bogor Saya ke Palembang baru kesini lagi mas Karena kemarin bawa atlet juga kan Bawa atlet Jadi mulangin atlet dulu Pulang dulu Baru kesini lagi Dan memang ada urusan keluarga juga di Palembang kemarin mas PSGI sudah berapa tahun ini berdiri mas? Udah Enam Enam tahun ya Jadi Sudah likunya sudah banyak dilewati mas ya Banyak Masa-masa sulitnya Masa sulit Yang paling Susah Sejauh ini mas Heri Ngembangin PSG itu apa? Paling susah Tempat latihan mas Dini Tempat latihan ya? Tempat latihan Akses latihan Apalagi kan saya di Jakarta Waduh Tantangan ya? Tantangan Terus yang pertama Pas saya nyampe Jakarta kan Sudah ada tempat Udah Udah normal jalan kita latihan Udah banyak yang bergabung Covid Kendala Covid kemarin Kendala Covid Setelah kendala Covid itu Udah gak ada tempat latihan lagi mas Itu yang paling sedih Buat saya Tapi sekarang sudah mulai jalan lagi Akhirnya sudah mulai ada kelonggaran Bisa latihan lagi Sampai Banyak juga di luar Jakarta ini Banyak juga cabang-cabangnya mas ya Bener Dimana luar Jakarta ini? Di Rawamangun Terus di Bogor Sama Cibubur Keren Dan Alhamdulillah PSGI sudah di verifikasi Ipsy Sudah di verifikasi Ipsy Jadi sudah fix PSGI Sudah masuk ke Ipsy Alhamdulillah Mantap Jadi dari awal saya ketemu Mas Heri Perjuangan dia untuk masuk ke Ipsy itu Memang bener-bener Pengen PSGI itu Masuk ke dalam Ipsy Mas ya Sekarang sudah masuk Ipsy Nah ini yang dinamakan Mengembangkan penca silat mas ya Iya bener Mengembangkan penca silat Ini yang dinamakan Mengembangkan penca silat Jangan ikat penca silat Itu-itu aja orang Iya Jadi saya selama di Madiun Ketinggalan banyak Berita Banyak momen Momen dukun Tapi Mas Heri tetap konsisten ini Tentang perdukunan Kayaknya ada yang baru juga mas ya Iya ada yang baru Karena tiap hari Pasti ada inovasi nih dukun mas Heri Jadi makin Pasti ada aja gitu Makin banyak Pembahasan ini Makin keluar Orang-orang yang Semakin nyeleneh Makin nyeleneh Makin gak jelas gitu Yang membuat Bukan meyakinkan dukun Malah Memperlihatkan kalau dukun itu Kayak Disetting-setting Disetting-setting Duh Pokoknya Mas Den Ya kita mungkin ini Ya apa namanya itu Mauna ya Mauna Pertolongan dari Allah Kalau kita pengen cari kebenaran Pasti ada jalan Buat membongkar kebohongan Contohnya seperti dukun ini Tiap hari mereka muncul Muncul Bukan muncul untuk Membenarkan mereka Tapi mereka muncul Menunjukkan Kejanggalan mereka sendiri Saya ketinggalan berita banget Selama disana mas Cuman Kemarin ya sempat ada yang Komen ke saya itu Tentang Apa ya Yang membahas Orang ini goblok segala macam Padahal Saya lagi fokus disana Bener Lagi di Madiun Kebetulan aja Saya kebaca komentar Dari subscriber saya Mas Denny Ada yang bilang Mas Denny ini Tapi setelah Itu parah itu Ya setelah Saya tonton Videonya gak nyambung Sama pembahasan kita Seakan-akan Kita ini diprintir Kalau kita tuh gak percaya Ayat Al-Quran Justru kita membahas dukun ini Karena kita percaya Mereka gini mas Den Dia ini Orang-orang yang percaya klinik Dia meyakini bahwa Al-Quran itu obat Ya Mereka meyakini bahwa Al-Quran itu obat Jadi Dengan ayat yang tertentu Bisa ngobati kanker Ngobati jantung Ngobati guladar Kolesterol Mereka ngirinya kayak gitu Padahal Al-Quran itu obat bagi Hati Obat bagi hati Bukan obat-obat kayak gitu Kalau masalah Apa namanya Karomah Terimu jizat Itu murni dari Allah langsung Murni dari Allah langsung ya 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 intinya Semuanya perantara Perantara bener Dan kita memintanya hanya kepada Allah Bukan memintanya kepada Al-Quran Ya tadi mana Ya kita berdoa ya hanya kepada Allah Bukan Al-Quran yang nyembuhin orang Iya Tapi Allah langsung Ya gitu Tapi seakan-akan kita diprintir gak percaya Al-Quran Jadi kita dibenturin dengan agama Dibenturin sama agama Terus habis itu juga Situ pesilat gitu Iya Jangan bahas agama gitu Jangan bahas dukun gitu Jadi Yang harus ditekankan disini katanya Udah pesilat-pesilat aja Gak usah bahas-bahas spiritual Saya pernah membahas juga Sebenernya kita orang-sipilatnya orang spiritual juga Iya Jadi spiritual tuh ya Yang gimana artinya menurut kalian Ya kita juga bingung ya Nah Tapi di dalam aspek silat Kita juga orang-orang spiritual Betul Tapi tidak menyesatkan Tapi kalau Kalau kita dianggap spiritual Cukup disilat-silat saja Gak usah tinggi-tinggi Nyentuh-nyentuh dukun Itu kan salah Seolah-olah Kita harus diem gitu Itu kan aspeknya bukan sudah Bela diri Tapi aspeknya agama Dan kita pesilat Beragama mas Denny Siapapun orang yang beragama Ya bisa membahas hal itu mas ya Bener Karena agama di atas segalanya Ya Ya orang silat juga banyak Yang memang fanatiknya ke agama Banyak banget Banyak banget Saya pernah membahas ya Seperti misalkan Paganusa Asad tuh kan orang-orang Dari beragama semua Tapak suci Oh apalagi tapak suci Tapa suci ya Muhammadiyah Ya pada intinya Semua oknumnya juga Orang-orang beragama kan Apakah tidak boleh membahas Tentang agama Nah Enggak Bahkan ustad pun banyak Yang dari orang-orang silat Mas ya Bener Nah Kalau kata dia Udahlah bahas ke fokus Ke silat saja Profisinya masing-masing Bahkan ada yang ngomong kayak gini Kalau kamu cuma bisa Mengalahkan orang dengan fisik Ya udah pakai fisik aja Jangan urus kebatinan Kebatinan itu apa Ayo mas Makanya aku bilang Di silat juga diajarkan Silat tuh banyak aspek mas ya Bener Olahraga Kesenian Kerohanian Itu yang termasuk Keagamaan tadi Mental spiritual Ya itu banyak aspek Di dalam penca silat Jangan dikira Pesilat cuma diajari Berantem-berantem Berantem enggak Enggak sekedar itu juga Dan kita juga belajar silat Bukan buat berantem doang juga mas ya Bener Kasian ibaratnya orang yang Keterbatasan fisik itu Bener Banyak juga orang yang Keterbatasan fisik ikut silat Ya bukan berarti dia ikut silat Buat berantem aja Enggak Lebih dari itu Ya kita ikut silat juga Misalkan banyak temen Banyak temen Nama saudara Saudara Keluarga Seperti saya sama Mas Eri Kita sebelumnya tidak pernah Tidak kenal satu sama lain Kenal satu sama lain Bener Dan alhamdulillah kita dipersatukan disini Bener Satu hal ini mas ya Kalau kata dia misalkan Sudahlah Gak usah Sebetulnya bukan cuma dia Bukan cuma beberapa oknum itu Banyak sebenarnya Belum lagi kalau kita lihat Ada channel-channel youtube Yang khusus mengupload Kisah-kisah mistis Ya Omongan-omongan mistis Itu yang saya miris Itu bukan videonya Justru netizennya gitu Netizen Netizennya Netizennya percaya sama itu Itu dia Nah Disini lagi rame Banyak kumpul-kumpul Kelpespa Jadi memang agak Sedikit rame yang lewat Agak rame Apalagi ini memang hari Sabtu ya Nah yang benar kata Mas Eri tadi Sebenarnya Udah kelihat Kalau di dalam video itu Ada suatu kejanggalan Atau suatu kebohongan Di sana Janggal sekali Penyampaiannya janggal Terus syariatnya janggal Orang-orangnya juga Cara ngomongnya itu sudah Kemana-mana ngelantur Tapi netizennya Tapi netizennya itu loh Yang bikin heran netizennya Masih banyak Masih banyak yang percaya gitu Entah memang netizennya Yang gimana Atau itu orang-orangnya dia Atau mereka punya komunitas gitu Mas Komunitas dukun Karena udah-udah jelas banget ya Kalau itu kelihatan banget settingannya Settingan bener Contoh Mereka itu atraksi ini Mas Den Penyembuhan Yang dibikin kerasukan itu Bukan yang sakit Tapi orang dia Katanya mediator Jadi mediatornya dipanggil-panggil roh Itu dimasukin ke mediatornya Nah terus mediatornya Mediatornya itu ngomong Acting Mas Den Kelihatan banget nih Actingnya itu Dan Dan uniknya Percaya Ada yang percaya Banyak percaya Aduh gimana gitu Makanya itu saya Saya gak berhenti-henti tuh bahas Karena emang Selalu muncul terus ya Saya dari dulu benci memang Mas Den Dunia kayak gitu Karena maupun Apa namanya tuh Balik lagi Baupun secara offline dulu Saya pernah ngobrol emang Kalau di kampung emang Banyak yang orang kayak gitu Mas Den Di kampung Jadi Saya tuh langsung ngobrol langsung Sama orang lain kayak gitu Berdebat langsung kayak gitu Dan mereka gak pernah Menjelaskan Apa Alasan mereka Keiluman mereka Selaras dengan dalil Ya Mereka gak pernah pake dalil Mereka mau makanya apa Pikiran mereka sendiri Teori mereka Jadi ketika saya tanya dalil Ya mereka gak Gak pake dalil Memang Ketika saya jawab pake dalil Mereka bantah pake Emosi Pake ini itu Aduh Udah gak jelas Semakin kesini Udah kayak gitu Semua orang-orangnya Memang susah Mas Membahas dengan orang yang tidak Sepemahaman dengan kita Tetap disalahkan Kita dibaksa buat Sama dia Itu dia Itu yang susah tuh Kita disuruh Pemahaman sama dia Dia gak mau Pemahaman dengan kita Tapi kalau kata dia Udah lah Atlet Atlet Bahas atlet aja Pesilat Bahas pesilat aja Gak usah bahas yang lain Ya enggak loh Bukan cuma kita loh Para pesilat Dokter Dokter bahas Komedian bahas Atlet pebasket sombong Sekaligus artis Iya dia ngebahas juga Para ustad Pesulap juga bahas Ya intinya berarti Semua kalangan ya Bebas mau bahas apapun Karena memang mereka Menayangkannya di Media sosial gitu Ya apalagi kita Maksudnya orang Sekelas artis aja Mereka lagi bahas Dan mengundang Karena memang Kita di Youtube tuh Yang lagi rame Memang kita bahas Yang lagi rame kita bahas Ada yang disampaikan juga Selain itu kan Iya edukasi Bukan cuma sekedar Bahas-bahas Rame Rame ya teman-teman ya Tapi seru dong Motor-motornya Iya motor-motornya Unik-unik Ini anak-anak Pang Anak-anak Pespa tuh Kreatif Ini terakhir nih Saya bertanya Kepandang Mas Harry Pras Boleh Kapan Master Harry Pras Berhenti Membahas Dukun Oke Ini banyak sekali Juga yang nanya ya Saya akan berhenti Bahas Dukun Ketika mereka sudah Bener-bener terpojok Bener-bener terpojok Kalau perlu Ditangkep lah Karena bagi saya Mereka sudah Menista Menista agama Contohnya kemarin Si Firdaus tuh Ngomong kayak gini Tapi dia yang masih bertahan ya Masih bertahan Karena belum ada yang melaporkan Dia pengacara soalnya sih Makanya Soalnya Pernyataan dia tuh Yang paling fatal Ketika menyatakan ini Orang yang tidak percaya Dukun Syahadatnya batal Nah itu sudah berita palsu tuh Masuk hoax Karena Sebenarnya dia harus dijelaskan tuh Percayanya Gimana maksudnya dia Kan kita diper Kan dalam hadis kita dijelaskan bahwa Kalau kita datang kepada Arof Dukun Orang yang supranatural Pramal Kalau kita datang ke dia Dan percaya ucapannya Bakal kita ingkar Pada Al-Quran Nah itu udah jelas tuh Di dalam hadis tuh Ingkar pada Al-Quran Sedangkan dia Si Firdaus ini Kalau kita gak percaya Sama si Dukun Gak percaya ucapannya Batal si hadat Tapi lucunya dia mas Dia berdebat sama istrinya juga loh Membahas masalah Dukun Dengan istrinya saja Istrinya gak percaya sebenarnya Mustrik loh Percaya sama Dukun Saudara kandungnya gak percaya gitu Adiknya ya Mungkin dia mau cari panggung mas Lin Iya Mau ngebangun mungkin Sebenarnya dia tuh kreatif Kreatif Tapi salah caranya Iya Dia penyanyi juga katanya Tapi misalkan nih Kalau ada yang bilang Wah itu kan cuma hiburan Mestinya kalian tau Ya dikasih tau lah Kalau misalkan Konten Tentang mistis ini Ini adalah hiburan Itu gak masalah ya Iya Atau ada yang bertanya Ini hiburan atau enggak Ini settingan atau enggak Ini settingan Karena takutnya Ketika dia membuat konten Di tempat tersebut Ini tempatnya angker Ini banyak begal Segala macam Jadi ntar daerah tersebut Dicap jelek mas Dicap jelek Bener Karena kan ada yang ketauan kan Yang konten Dukun itu Iya bener Itu Ya makanya warga disana bilang Ya takutnya masyarakat Lain atau orang yang pengen datang sini Yang mau berkunjung kesana takut Karena rumornya ini ini tuh Ada kocong Ada kutilan Nah yang ditakutkan seperti itu Padahal Nyatanya enggak ya Kalau memang Ini sekedar tujuannya buat hiburan Ya kasih tau Ya hiburan aja Kayak gitu Jangan sampai orang Mengecap suatu daerah itu Daerah itu Tempat yang rawan Nah bener Bener Waspada bagus ya Waspada bagus Misalkan Ya ngasih tau Kita lebih Ngewas diri lagi Berhati-hati Nah ini kembali lagi Kepada siapa tadi Yang ketauan apa Bukan namanya maslim Bikin konten settingan Hantu-hantu itu kan Banyak Nah Kalau masalah Itu kan pake pocong itu Ada yang pake pocong Dekuntilanak Genderuwo Genderuwo Seolah-olah Yang paling miris itu pocong maslim Kalau di Indonesia tuh Yang dijadikan Icon Orang muslim yang mati Terus jadi Pocong Pocong Harusnya jangan jadi pocong gitu Karena kan itu syariat Bagian dari syariat Bagian dari syariat Ya mau gimana lagi kan ya Itu bagian dari Apa namanya tuh Kalau di Indonesia tuh Kepercayaan Kepercayaan Jadi seolah-olah Kalau orang muslim meninggal Jadi serem gitu kan ya Jadi hantu Kakinya diikat ya pocongnya Nah Lompat-lompat jadinya Bisa cepat tapi dia ngilang Kemana Itulah Itulah keragam Indonesia mas Denny Kenapa di Indonesia tuh Yang viral-viral dari kemarin Film pocong Film-film hantu Karena kan jahat Kentelnya dari Indonesia tuh Mistis Jadi Mau gimana lagi gitu Yang laku emang mistis Ya tapi memang kalau tujuannya hiburan Ya hiburan ya Ya contohnya kayak film kan ya Film Kita gak mempermasalahin Hal-hal seperti itu mas ya Karena sudah Di disclaimer sebelumnya Hanya film Jadi Teruntuk netizen juga Yang Bilang Udahlah bahas Dunia persilatan saja Gak usah bahas yang Lain-lain Bener Kalau kalian bahas itu Ya udah ketika Kita membahas silat Komen juga dong Bener Dukun juga orang bikin silat kan ya Jangan cuman Kita membahas yang lain Di komen Menentang seakan-akan Saya curiga nih mas Orang-orang yang kayak gitu tuh Mereka bagian dari dukun-dukun Yang komentar-komentar kayak gitu Jadi biar kita itu Biar tidak ada yang banyak yang pro lah Tapi Lebih banyak yang pro Kalau saya lihat Enggak maksudnya Mereka itu melihat Kok banyak yang pro gitu Jadi mereka bikin akun Untuk kontranya gitu Kok kontranya ya Karena kan Ingin menjatuhkan mental kita Iya Makanya tuh Kalau saya lihat komentar yang kayak gitu Langsung saya pin Biar ngadepin netizen yang sebenarnya gitu Jadi Netizen versus netizen Nah Rame tapi saya lihat Gila dipin rame ya mas Mereka berdebat Sampai 400 komentar gitu Netizen saya bingung juga ya Ya mungkin gitu ya Kalau misalkan adib yang gitu Ketika Sebenarnya saya tuh Kalau saya upload tuh Banyak kadang sehari Dua kali Ada sehari tiga kali mas Jadi Ketika saya ada bahas dukun Ada aja yang komen kayak gitu Ketika saya bawa silat Gak ada yang komen gitu Bener Jadi Saya tuh bingung Ini nih Dia tuh Memfokuskan saya Untuk disilat Iya Atau dia tidak suka didukun Bener Jadi ada dua Dua pertanyaan Entah Entah gini Saya kan pernah tuh Kalau di tiktok Emang saya kurang aktif Kadang Sekali Seminggu kadang Coba dua video gitu Atau cuma nge-upload doang Coba upload doang gitu Tiba-tiba cuma saya nge-upload Satu video Tentang silat main toya Langsung ada yang komentar Mas Den Apa Alhamdulillah Harry Pras sudah balik ke Habitatnya Padahal kan memang Terus aktif disilat Memang aktif disilat Sehari-hari memang tetap Latihan silat Cuman Yang bikin saya tetap Bas dukun Kembali ke pertajaan Mas Deni tadi Kapan mau berhenti Bas dukun Nah Ini Ini Saya tuh ketika mau berhenti Ada yang nge-tag saya Mas Den Oh banyak yang ini ya Banyak nge-tag Tolong re-ag Tolong re-ag Dia bikin pernyataan bodoh Akhirnya saya lihat Tapi menarik juga Untuk dibahas ya Ketika Menarik Kalau saya didiemkan tuh Ada yang mengganjal disini Akhirnya saya ungkapin aja Jadi kalau saya kesel Ya saya memang ungkapin Pas kesel-keselnya itu Kalau lucu ya Saya ketawa Mas Deni Ya gitu Jadi sesuai suasana ya Jadi hiburan juga Jadi hiburan juga Jadi teman-teman netizen tuh Selain dibikin Gaduh sama dukun Dihibur juga Karena mereka Mengancam provisi Para pelawak Mereka lebih lucu Dari pelawak Ya mungkin itu saja ya teman-teman Lebih dan kurangnya Apa yang kita sampaikan Semoga mudah dimengerti Mas Intinya kalian Kalau ingin melihat kita Mau aktif disilat Ya support lah Support silat-silat Indonesia Jangan cuma menghojat Ketika kita bahas dukun Kalian minta kita balik ke silat Ketika kita disilat Kalian gak ngapa-ngapain Dan ketika bawa silat Dihujat juga silatnya mas Silatnya dihujat juga Jadi Memang orang hidup ini gak pernah Gak pernah bener Kalau kita mau didengeri semuanya Bener Ya jadi kita tetap berjalan Pada ranahnya kita juga Dan jika ada yang menarik Ya kita jalan Kita jalanin juga Tapi perlu Netizen ketahui juga Konten kita itu bukan sekedar silat Yaitu kehidupannya kita Atau vlognya kita mas ya Bener Karena itu Media sosial ini Buat mendokumentasi Salah satunya Bener Betul Karena emang Kalau kita mendokumentasi semua video Taruh di flash disk Bisa hilang Tapi kalau naik ke youtube Tapi itu ada edukasinya Abadi Dan ada hiburan juga Saya juga sebenarnya udah lama Konten saya bukan cuma silat doang Kadang saya ngevlog bareng istri Main-main game Kadang berenang Kadang berenang Enggak Mesti harus misalkan Kesilat Berantem Terus tutorial Terus enggak Iya Namanya Konten saya Vlognya tentang saya Dan apa yang ingin saya bahas juga Bener Nah Ini kan channel-channel kita gitu Tapi netizen yang keberatan gitu Makanya tadi sudah saya bahas Tadi sebelumnya Jangankan kita Artis aja lagi bahas gitu loh Nah bener Artis dokter gitu Kiai juga Dokter ini Dokter ini Kan jalurnya beda sama dukun Kenapa Masih nyambung ya silat Karena ada spiritualnya Kalau dokter Nah Tapi Artis Yang dibahas dia bagus juga Tapi kan masnya Edukasi 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 Sampai nantangmu Kasih 1 miliar kan Iya Tapi orang yang sakti ini Gak ada yang berani gitu Padahal 1 miliar tuh Malah disuruh datang Kalau berani datang sini Malah kan tinggal datang aja Kesana Dapet uang Diongkosin gitu Gagal pun mau dikasih uang Katanya Kenapa gak nyoba aja gitu Gagal dapet 10 juta Ntar ngeles lagi Ketika gagal sini Yang asli ada disini Yang asli ada disini Guru saya nanti turun Oke Menginap saja Kalau dibahas Gak akan kelar Nanti di video selanjutnya Saya ada pembahasan Reaction yang cukup menarik Tentang dunia Shinobi Shinobi Saya juga Saya juga Bener Dan kita juga Walaupun bersilat Seneng juga nonton Naruto Dunia Shinobi Oke Ditunggu pas selanjutnya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pencah silat Salam persaudaraan Bye bye